Polres Pamekasan, Madura mengamankan 30 motor yang hendak dipakai balapan liar di Jalan Kabupaten, Sabtu 18 Maret 2023 dini hari. 30 motor itu diamankan saat Polres Pamekasan menggelar rahasia balap liar. Rahasia balap liar itu dilakukan demi terciptanya situasi kamtik emas yang kondusif menjelang Ramadan 2023. Pantauan di lokasi, personel Polres Pamekasan menyisir seluruh jalan raya yang sering dijadikan lokasi balap liar. Pada razia dini hari itu dipimpin langsung Kapolres Pamekasan, KKB Pesatria Permana. Penuturan Kapolres yang karismatik ini motor yang tidak terindikasi pidana namun melanggar spesifikasi dan juga tidak dapat menunjukkan surat-surat. Akan dilakukan pembinaan agar melengkapi surat kendaraannya. Dihubungi terpisah, Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibtu Sri Subyarto mengatakan, Razia balap liar yang dilakukan Polres Pamekasan tersebut dalam rangka cipta kondisi menjelang bulan suci Ramadan tahun 2023, sekaligus mencegah pelanggaran dan kecelakaan alu lintas. Keberadaan mereka sangat membahayakan bagi mereka sendiri dan pengguna jalan yang lainnya, katanya. Penuturan dia selama Ramadan 2023 Polres Pamekasan dan jajaran Polsek akan intens menggelar Razia balap liar secara bertahap. Malam ini kita laksanakan kegiatan operasi balap liar sekaligus pemeriksaan kendaraan bermotor, khususnya roda 2, dan kita berhasil mengamankan 30 kendaraan bermotor roda 2. Kita akan tindaklanjuti, jika dalam penyelidikan kemudian ada indikasi bidana, maka akan kita kembangkan oleh Satreskrim, sedangkan kendaraan yang tidak ada indikasi bidana, melanggar spesifikasi dan juga tidak dapat menunjukkan surat-surat, maka kita lakukan pembinaan agar melengkapi surat-surat, kemudian juga memenuhi spesifikasi kendaraannya, baru kita dapat kembalikan atau keluarkan barang bukti tersebut. Terima kasih. Terima kasih.